Hari ini ya, hari ini ya, yang terbaru itu kan pusna jika tutranya Qiyai Maimun Tutranya Qiyai Maimun tidak sependapat dengan camdaan Qiyai Sa'id Agil Begini, kita hari ini kan menghadapi dua ya, menghadapi dua rintangan, bukan rintangan sebenarnya, dua motivator internal kita dan eksternal Di internal kita, dulu ketika Mbah Hashim mendirikan NU, ada seorang Qiyai yang tidak sependapat Seorang Qiyai itu menyampaikan syair baik dalam alfiyah Wahai Qiyai Hashim, Anda ini mendirikan NU untuk mencari jabatan dan mencari uang Tidak main-main Mbah Hashim itu, dituduh begitu Jadi, itu ada di alfiyah Karena Qiyai Hashim tidak kurang alim, beliau jawab pakai alfiyah Wara'izat tartiba illa filadhi kalaitafiha awbuna wa'irul badhi Itu dituduh inat Datang Mbah Hashim, saya mendikami para Qiyai ini mendirikan NU bukan untuk jabatan Bukan untuk mencari harta, bukan Tapi untuk menertibkan Untuk Wara'izat tartiba illa filadhi kalaitafiha awbuna Jadi, untuk menertibkan struktur, membaris-bariskan ya Jadi, yang awalnya para ulama itu belum wadah, diberikan wadah Yang lembaga pendidikan dahulu tidak memiliki aturan dan seterusnya Ada kurikulum dan seterusnya Jangankan kita hari ini berhadapan dengan saudara kita Sebab tidak kita kungkiri Qiyai-Qiyai kita itu tipikalnya banyak Ada Qiyai keras Ada, dari dulu juga ada Sampai sekarang juga ada Ada Qiyai kurus Kurus ini maksudnya tidak keras Ada juga Qiyai keris Qiyai keris itu ya jadi Qiyai ya sambil mendoakan ya Sambil nyerepoh itu karena orang Madura Banyak tipikal Qiyai kita Dari dulu sampai sekarang Ada lagi Tipikal Qiyai itu Qiyai indoor Qiyai indoor itu dipondok terus ya Dipondok ngaji Ngaji berjamaah Ada undangan rapat BDNO Ada undangan ansur gak datang Pokoknya indoor terus Ada, tipikal itu ada Ada tipikal Qiyai outdoor ya Outdoor itu keluar Terus Pondoknya jarang di Yang namanya ngajinya jarang Tapi lebih banyak keluar Itu Qiyai outdoor Ada lagi Qiyai door-to-door ya Qiyai outdoor-to-door ini Penggadran ini Ada tipikal yang keempat Tipikal yang keempat ini Qiyai indoor-to-door Karena nimbak sana nimbak sini Allah SWT Jadi pada intinya begini maksud saya Maksud saya Kalau hari ini Hari ini kita menemukan ada Qiyai kita Yang melihat Sesama Qiyai Kemudian Hari ini ya Hari ini ya Yang terbaru itu kan Pusnaji ya Terakhir Qiyai Maimun Tidak sependapat dengan Candaan Qiyai Sa'id Agil Rehal istilah Jabang Masoni Jabang Kapolik Itu kan canda kan Jadi Ada Qiyai yang suka bercanda Ada Qiyai yang selalu serius Jadi Sebenarnya gini Qistur itu dari dulu Qistur itu kan sering menolong orang Non-Muslim Karena sering menolong orang Non-Muslim Maka non-Muslim ini Beda dengan Qistur Akhirnya tahu tentang NU itu bagaimana Akhirnya dia bareng Banyak hal yang sama dengan Qistur Pemanusiaan Nyumbang ini dan seterusnya Lalu Qistur bilang Namanya Pak Ibing Pak Ibing ini NU Tinggal syahadat Ada candaan-candaan Jadi tetap NU ini organisasi Selain organisasi Yang kemudian Tidak memiliki cabang Di luar agama Nah Qiyai-Qiyai yang serius Itu menganggap Itu betul lah Padahal NU itu organisasi resmi Kalau memang ada Cabang Kristen Ada surat menyuratnya Tidak Ada stempelnya Tidak Ada SK-nya Tidak Ada kantornya Kalau tidak ada Murni itu candaan Maka Kalau Tipikal Apa namanya Qiyai yang bercanda Lalu dianggap serius Kawan-kawan di Banser Ketemu dengan Qiyai yang Yang tegas Memang ada Jadi Sekali lagi Dari dulu sampai sekarang Juga ada Kemudian berikutnya Itu yang di internal kita Banyak tipikal Qiyai kita Kenapa? Sebab NU ini tidak sama Dengan organisasi lain Kalau organisasi pedagang Itu isinya pedagang semua Kalau organisasi nelayan Isinya ya pelaut semua Nah NU ini Seperti yang disebutkan oleh Bahashin di Komun Asasi Itu pun Organisasinya ulama Dan para pengikutnya Nah Pengikutnya ulama ini Yang tidak terbatas Kita yang santri Pengikutnya ulama Kita yang pedagang Pengikutnya ulama Kita yang menjadi lawyer Pengikutnya ulama Bahkan Yang korik Pengikutnya ulama Sampai yang korak Juga pengikutnya ulama Jadi ada semua Nah NU itu Tidak bisa dilihat Dari satu Satu dua Satu dua orang Untuk mengatakan Tidak bisa NU itu gerbong Kereta besar Isinya bermacam-macam Tipikalnya banyak Tidak bisa Kemudian kita Menframing Membatasi NU itu hanya Dari kompok Kiai pikir saja Tidak Buktinya ya Kiai yang Yang aktivis juga Ada Kiai yang tipikal Ahli Ahli suwuk Ahli kejadukan Ada Kiai yang Ada di militer Juga ada Jadi Begitu banyak Di lingkungan kita Kita nikmati Keberagaman Di NU Kita nikmati NU ini Macem-macem Kata orang itu Warna-warni Jadi Justru Kita nikmati saja Ada aneh yang Para ulama Yang Yang begitu Beranedah Dan pengikutnya Yang macam Bahkan ini Ini paling uniknya NU Anggota NU Itu bukan cuma Yang hidup Yang lofak pun Tetap dijadikan Anggota N Buktinya setiap doa Al-Ahya Minhum wal-amwad Itu disebut semua Itu kan anggota NU Wal-amwad Kalau di Muhammadiyah Tidak disebut Ola-amwad Itu Ini cuma di NU Jadi NU ini asyik lah Asyik kemudian kita Kita nikmati Keragaman yang ada Di dalam